Sebagai bentuk solidaritas dan toleransi umat peragama, puluhan tentara Kodim 0410 Bandar Lampung dan Polisi Bandar Lampung bersama-sama membersihkan vihara bodhisattva yang berada di Teluk Betung Selatan. Mereka berbagi tugas membersihkan sampah dan rumput liar di sekitar vihara. Kapol Resta Bandar Lampung, Kombes Pol Inno Haryanto dan Dandim 0410 Bandar Lampung, Kolonel Infantri Faisal Izuddin juga turut membantu. Kegiatan bersih-bersih bersama ini sebagai sarana mempererat selatu rahmi antar pemeluk agama dan membantu umat konghucu yang merayakan tahun baru Imlek 2022 pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan hari ini, bisa membantu saudara-saudara kita dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti atau melaksanakan harian Imlek. Yang ke depan juga kita tadi sudah sepakat dengan Kapol Resta. Kita akan memberikan jaminan kepada saudara-saudara kita bahwa selama pelaksanaan kegiatan keagaman ini bisa dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar. Pol Resta dan Kodim Bandar Lampung meminta semua masyarakat menjaga kerukunan antarungat beragama. Perayaan Imlek juga diminta dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan serta menjaga kelancaran dan keamanan bersama. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagai upaya menekan pelanggaran personil Polri, bidang profesi dan pengamanan Polda Lampung menggelar pembinaan personil di awal 2022. Pembinaan etika profesi Polri dan mitigasi itu salah satunya digelar di Mapol Reswai Kanan. Bidang propam Polda Lampung memeriksa kantor unit sentra pelayanan kepolisian terpadu. Pemeriksaan berlanjut ke bidang propam, sat restrim, sat intelkat, sat lantas, unit narkoba hingga pelayanan SIM. Pembinaan seluruh personil Polri Wai Kanan digalakkan sejak dini untuk mencegah meningkatnya pelanggaran profesi. Selain kepada pejabat utama Mapol Res, pembinaan juga dilakukan kepada seluruh personil. Kami juga dari Polda Lampung melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelanggaran-pelanggaran lakonan oleh anggota di tahun 2021. Oleh karena itu, saat ini kami di bidang propam dari Polda Lampung, atas perintah pimpinan untuk melakukan kegiatan door-to-door, mendatangin wilayah, memberikan suatu arahan, pencerahan ke anggota untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Kegiatan serupa dilakukan di seluruh Mapol Res di Lampung hingga ke tingkat Polsek. Program terbaru ke Polri itu diharapkan bisa mendekat perbuatan tercelah personil Polri yang bisa mencoreng kesatuan. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Banjir bandang sekitar satu jam yang terjadi di desa Gisting atas kecamatan Gisting, Tanggamus, Senin sore, menyebabkan hampir seluruh asfal jalan terkelutas. Asfal di jalan yang diperbaiki sekitar sebulan lalu rontok lantaran ketebalan asfal hanya sekitar 1 cm saja. Warga pun mempertanyakan kualitas asfal yang digunakan. Selain merusak asfal jalan, banjir juga mengakibatkan kerusakan rainase. Air setinggi lebih kurang 1 meter juga masuk ke rumah dan membuat warga panik. Warga kini masih berupaya membersihkan sisa banjir di rumahnya. Terjadi sekitar jam 4, kurang lebih setengah jam. Ada kerusakan nggak Pak? Ya, kerusakan jalan. Rumah itu ada yang kebanjiran, berapa rumah. Sama talut-talut ini, hancur. Tinggi airnya berapa Pak? Di jalan di asfal ini kurang lebih ya segini berapa ya? 40 cm lah. Kayak kali itu. Kayak sungai. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki rainase dan jalan yang rusak akibat banjir bandar. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kisah Pilu sedang dialami keluarga Mawardi, warga desa Karya Penggawa Tengah Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat. Dalam waktu bersamaan, sang istri dan anak keduanya sakit parah sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya. Istri Mawardi yang bernama Meli Susanti hanya bisa duduk dan terbaring karena didiagnosa ada tumor di tulang belakangnya sejak 2 tahun lalu. Untuk beraktifitas sehari-hari, ia harus digendong Mawardi. Anak mereka yang bernama Rezandur Ramadhani didiagnosa menderita radang selaput otak. Bocah 3 tahun ini seharusnya menjalani fisioterapi di rumah sakit besar, namun tidak bisa dilakukan karena orang tuanya kekurangan biaya. Bersambungan 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 B Menurut dokter, penyakit yang diidap keduanya cukup berat. Dokter menyarankan ibu dan anak itu dirawat intensif di rumah sakit dengan fasilitas yang memadai. Melly disarankan segera dioperasi, sedangkan Reza harus segera menjalani fisioterapi. Makanya ini kondisi ibunya ini kakinya sulit digerakkan dan waktu dikasih rangsangan ibunya ini gak ngerespon. Kalau si anak ini kondisinya dia curiganya ada gangguan di kepalanya, di bagian sarafnya. Ini kondisinya anaknya ini sering kejam dan emang riwayat kejam dari kecil dari umur sekitar 30 bulan. Polres Lampung Barat berjanji akan berupaya semaksimal mungkin membantu keluarga Mawardi Untuk membantu meringankan beban keluarga, polisi juga mendonasikan uang dan sembako. Mungkin insya Allah kegiatan ini akan berlanjut secara kontinu. Mungkin ke depannya, setelah kita meninjau di sini, apa yang akan kita lakukan? Mungkin ke depannya kita akan melihat apa ada masyarakat yang membutuhkan. Mungkin akan segera kami tidak lanjutin. Kini Mawardi hanya bisa merawat keduanya di rumah dengan seadanya. Mawardi yang hanya bekerja serabutan itu, tentu saja berharap ada bantuan penuh dari pemerintah dan para dermawan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.